Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang berbahagia bertemu kembali pada channel YouTube Ektarom79. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Pada pengelolaan kinerja, kita fokuskan di pengelolaan kinerja terkait dengan pelaksanaan kinerja yang direncanakan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Pelaksanaan kinerja ini berdasarkan perencanaan Anda, ya kemudian melakukan observasi kelas dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Kita akan fokus di lakukan observasi kelas. Pada observasi praktek kinerja periode Januari sampai dengan Juni 2024. Kita akan cek langkah observasi. Ini periodenya tertulis 1 Januari sampai 30 Juni. Di sini sudah muncul Bapak-Ibu sekalian praktek kinerja mulai dari indikator yang akan diobservasi oleh atasan, kemudian bagian 1, pelaksanaan observasi dan pengisian dokumen. Yang tercentang ini, yang muncul ini baru warna biru, yang lain ini belum. Ini menunggu atasan sesuai dengan rencana-rencana di bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh sistem waktu merdeka mengajar. Baik Bapak-Ibu, kita masuk ke praktek kinerja di aktivitas interaktif. Di sini sebelum masuk aktivitas interaktif, ini kita lihat observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan aktivitas pembelajaran. Ini kita bisa melihat secara rubrik fokus perilaku yang diobservasi. Jadi, observasi yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah sekolah kita masing-masing, pimpinan sekolah, ini adalah kita harus fokus perilaku yang diobservasi ini ada tiga fokus ini. Kita melihat perilaku yang dianjurkan sama perilaku yang dihindari. Ini maksimal fokus perilaku yang diobservasi, kita akan sentang itu tiga perilaku. Jadi, Bapak-Ibu sekalian nanti kalau sudah dibaca, sudah dibahami perilaku-perilaku yang akan dimunculkan pada proses observasi pembelajaran, itu harus ini dipahami terlebih dahulu. Kita klik saya mengerti, dan kita langsung ke isi dokumen di pelaksanaan observasi. di sini langkah-langkah persiapan observasi itu dimulai dari diskusi dengan antasan, akan lebih mudah isi formulir, kemudian bersiap untuk observasi, yaitu isi formulir diskusi persiapan, kemudian observasi berlangsung. Di sini, Bapak-Ibu sekalian, pada perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas ini, apa? Jadi, pilih maksimal tiga perilaku spesifik. Misalkan saya akan pilih di satu poin saja, yaitu guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Bapak-Ibu sekalian, ini ketika centang satu, rubrik yang diobservasi, itu Bapak-Ibu sekalian harus melihat di cek rubrik observasi ini. Kalau di yang terakhir ini, berarti Bapak-Ibu sekalian melihat yang posisi di nomor tiga ini, yaitu guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Ini perilaku yang dihancurkan, dan ini perilaku yang dihindari. Jadi, nanti ditampilkan pada proses observasi, Bapak-Ibu disesuaikan dengan modul ajar yang akan diunggah nantinya sebagai bukti fisik perangkat pembelajaran. Ini perilaku yang dihancurkan, sekali lagi ini dipahami, kemudian ini yang dihindari. Jadi, saya hanya poin ketiga saja. Dan sana modul pembelajaran saya adalah projek best learning. Ketika kita sudah checklist, nanti apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Upaya mempelajari, silakan Bapak-Ibu isi di sini, Bapak-Ibu apa saja yang bisa memfasilitasi terjadi diskusi kelompok ini, apa saja yang harus disiapkan. Kemudian, ini ada jadwal observasi, yaitu diskusikan dulu dengan atasan. Ini tinggal Bapak-Ibu klik di sini, disesuaikan. Misalkan, untuk pra-observasi ini adalah di bulan Februari. Jadi, pelaksanaannya nanti dimulai di bulan Maret. Jadi, misalkan di Februari ini, disesuaikan dengan tanggal yang sesuai dengan jadwal Bapak-Ibu pas pembelajaran. Misalkan di hari Senin, tanggal 19 misalkan. 19 Februari. Kita klik. Kemudian, jenjang. Kita pilih, bilang saja, guru SMK. Guru SMK. Kelasnya, misalkan adalah kelas 12. Mata pelajaran di sini, teknik pemesinan. Ini di sini ada teknik pemesinan saja. Kita klik. Kemudian, kita isi catatan lain opsional. Misalkan, di contoh jam observasi, di jam keberapa. Kemudian, Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Misalkan, jam ke 1 sampai dengan 8. Misalkan, ini full 8 jam. Kemudian, tinggal Bapak-Ibu siapkan modul perangkat ajar yang akan diunggah. Tentunya disesuaikan dengan yang ini. Yang kita cek list ini. Modulnya disesuaikan. Kemudian, dokumen ini diunggah. Kalau kurikulum merdeka, Bapak-Ibu mengampungnya, ya tentunya berbunyi modul ajar. Kalau masih K13, tentunya berbunyi dokumen RPP. Maksimal format PDF dengan 10 MB. Ini diunggah. Kemudian, pilih cara unggah, bukti dukung. Ini ada dua di laptop, di dokumen laptop. Ataupun bisa diambil di bukti karya yang Bapak-Ibu sudah unggah di platform mereka mengajar. Misalkan, kita unggah di laptop. Ini kita cari drive-nya, kemudian kita unggah saja. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau sudah selesai semua, tinggal simpan drive dulu. Sebelum nanti yakin sudah oke, baru dikumpulkan. Untuk tentunya dilakukan pelaksanaan pembelajaran yang mana di bulan Maret ini. Periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Jadi, periodenya di bulan Maret ini, Februari kita isi persiapannya saja. Jangan lupa Februari, akhir, terakhir, dan tentunya kalau sudah Maret, sudah dikumpulkan untuk ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan observasi kelas dan diskusi tindak lanjutnya. Demikian, Bapak-Ibu. Semoga bermanfaat. Nanti bertemu di pertemuan berikutnya kaitan dengan pelaksanaan Egi Nerja di platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.